Soal nomor 16, sebuah pegas diberi beban dengan masa diketahui M1 sama dengan 2,4 kg. Nah ini kalau ada M, nanti kita bisa nyari F1, berarti M1 kali G. Nah M1 2,4 kali 10, yaitu 24 N. Nah kemudian mengalami pertambahan panjang, delta X1 adalah 0,4 cm. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah kalau ada F1, ada delta X, kita bisa nyari K. K sama dengan F1 per delta X1. Berarti F1nya adalah 24 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 3, yaitu 6 kali 10 pangkat 3 N per meter. Kemudian, selanjutnya, pegas diberi beban, berarti M2 sama dengan 3,6 kg. Berarti ada F2, ini 6 ya. F2 sama dengan M2 kali G, 3,6 kali 10, yaitu 36 N. Nah dan percepatan gravitasi 10, berarti ini fungsinya nanti kan. Selisih pertambahan panjang awal dan akhir, berarti kita cari delta X2, selisih. Berarti selisih delta X1, berarti yang ditanyakan, delta X1 dikurang delta X2 itu berapa? Nah jadi, delta X1 kan kita udah punya, berarti kita nyari delta X2 aja lagi. Delta X2 berarti F per F2 per K. Nah kita punya F2 itu adalah 36, K itu adalah K, ini kan sama, K itu kan sama, dia yang beda hanya masa aja kan. Berarti 6 kali 10 pangkat 3. Jadinya ini adalah, bagi ini 6, 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, untuk nyari, apa namanya, delta X1 itu mutlak, jadi supaya hasilnya tidak minus. Berarti delta X1 dikurang delta X2 sama dengan mutlak 4 kali 10 pangkat min 3, dikurang 6 kali 10 pangkat min 3. Jadi supaya dia hasilnya positif, tetap positif ya. Jadinya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kalau dijadikan ke senti, ini kan 2 kali 10 pangkat min 1 senti, atau 0,2 senti. Jadi jawabannya adalah yang A. dan terima kasih. Seja high這是 0.2 senti.